Halo semuanya, saya Coach Hendra Hilman. Saya hari ini akan sharing 7 strategi bisnis yang mengubah bisnis sepi jadi rame. Apakah Anda mau tahu bagaimana ada 7 strategi bisnis yang saya amati dan yang saya pelajari dan yang saya praktekkan ternyata bisa mengubah bisnis yang sepi jadi rame. Tapi sebelum saya bahas 7 strategi ini, saya ingin Anda yang pertama kali nonton channel ini, Anda bisa like, bisa subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman Anda, terutama yang pengusaha, supaya bisnis mereka dan bisnis Anda juga semakin maju, semakin berkembang. Oke, kita mulai dari strategi pertama atau cara berpikir bagaimana caranya supaya pengusaha ini bisa naik bisnisnya. Pertama adalah satu, analisa bisnis atau analisa strategi iklan Anda. Analisa strategi iklan atau strategi penawaran Anda, offernya Anda, penawaran Anda. Contoh, misalnya ada satu penawaran bilang begini, diskon 50% untuk all product, itu bagus nggak? Cukup oke sih, mungkin banyak yang ngerespons, tapi kalau kita sedikit improve, sedikit perbaiki, karena sudah dianalisa dan sebagainya, kita ukur berapa persen dari iklan ini yang orang ternyata merespons. Bisa diukur harusnya, iklan yang dipasang, misalnya Anda pasang di Facebook, ads, atau pasang di Instagram, ads, dan sebagainya Anda ukur. Berapa sih yang respons? Berapa persen yang respons? Misalnya diskon 50% untuk all product, misalnya begitu. Atau ditambahkan atau di improve dengan clearance sales, diskon 50% all product hanya untuk 3 hari saja. Kira-kira menurut Anda mana yang responsnya lebih besar? Pertama cuma diskon all product, atau kedua clearance sales, diskon 50% all product hanya untuk 3 hari saja, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu satu. Terus contoh berikutnya misalnya, hanya Rp75.000 saja untuk pembelian kedua, ditambahkan, di improve. Hanya Rp75.000 saja untuk hari ini saja di tanggal ini. Saya ditambahkan begitu, itu kan berubah respons. Terus, misalnya diskon 20% contohnya, di jam 15 sampai jam 16, kita improve. Happy hour, 20% diskon hanya di jam 15 sampai 16. Nah, analisa begitu saja, itu sudah menaikkan respons. Ini saya praktekkan langsung di klien saya dan di bisnis saya juga. Ternyata mengubah kata-kata di iklan Anda atau penawaran Anda, mengubah respons. Ya, tadinya responsnya sekitar 15% setelah diubah kata-katanya dan copywritingnya jadi 23%. Itu langsung naik. Satu. Jadi, analisa pertama adalah, strategi pertama adalah analisa iklan Anda, analisa offering Anda, penawaran Anda. Itu satu. Nomor dua, cek berapa persen tingkat keberhasilan sales team Anda. Jadi, kalau Anda punya sales team atau Anda punya team sales yang memfollow up customer, coba Anda cek seberapa mereka bisa meng-convert calon customer jadi customer. Contoh, misalnya Anda punya bisnis online atau punya bisnis apapun, ya, lalu customer nanya, Mbak, ini bagaimana produknya? Mbak, ini bagaimana caranya supaya saya bisa ikut dan sebagainya, bisa join ini dan sebagainya? Pokoknya ada customer yang nanya. Nah, seberapa customer, seberapa team sales Anda bisa meng-convert sampai customer tersebut deal? Nah, itu penting. Jadi, seberapa team salesnya bisa jualan, ya, bisa meyakinkan calon customer, sehingga bisa langsung deal dan transaksi saat itu. Dan lebih bagus lagi kalau customernya langsung bayar. Itu lebih keren. Nah, coba Anda pernah ukur nggak? Ya, bisa jadi, oke, saya udah punya team sales coach, tapi apakah Anda lihat skripnya? Apakah Anda lihat berapa, bagaimana cara dia men-chat, menjawab, bagaimana tata cara komunikasinya seperti apa? Jangan-jangan banyak customer yang nanya-nanya, banyak customer yang chat, tapi tidak di-respons dengan efektif, sehingga customer, yaudah, Mbak, saya pikirin dulu ya, yaudah, Mbak, nanti saya coba ngobrol dulu sama suami saya ataupun istri saya, saya ngobrol dulu dengan teman saya dan sebagainya, akhirnya tidak membuat keputusan. Itu kita sebutnya hanging atau gantung. Nah, harusnya gimana? Harusnya kalau customer pikir-pikir dulu, ada follow-up dong? Pak, boleh, ibu boleh, mau dipikirin dulu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Misalnya seperti itu, ada skrip begitu. Nah, coba, kalau Anda ukur, ya, dengan sales yang ada skripnya, team sales yang ada skripnya, dengan yang tidak ada skripnya, pasti akan lain jumlah customer yang deal, jumlah customer yang langsung transaksi, pasti akan lain. Maka, strategi kedua adalah, coba analisa berapa persen tingkat konversi team sales Anda mengkonversi dari calon customer ke customer. Apakah Anda pakai skrip? Apakah skripnya benar? Apakah mereka bisa berkomunikasi dengan baik? Berapa persen customer yang lost, yang tidak di-follow up? Berapa persen yang di-follow up? Dan berapa persen yang di-follow up dan yang jadi? Apakah Anda ada pengukuran seperti itu? Bisa jadi, harusnya ada monitoringnya. Itu nomor dua. Bagaimana cara Anda mengukur tingkat keberhasilan team sales. Nomor tiga. Nomor tiga adalah, Anda harus bisa menambahkan produk baru yang relevan. Ya, mungkin customer bosen dengan produknya cuma segitu-gitu aja. Anda harus bisa inovasi dari produk baru, tambah produk baru yang relevan. Ya, salah satunya, ya, ada salah satu cafe. Cafe ini khusus target marketnya bukan yang orang-orang yang suka makan berat, siang, sore, siang, dan malam. Tapi, cafe ini spesialisasi untuk orang-orang yang suka nyemil. Jadi, makanan-makanan yang bisa sharing, dan sebagainya. Memang sekarang harusnya waspada, ya. Kita juga nggak bisa sembarangan sharing, dan sebagainya. Cuman, istilahnya targetnya adalah untuk orang-orang yang senang nyemil, jadi makannya bisa sharing begitu. Nah, itu pada saat sebelum COVID, ya. Jadi, dia menambahkan menu tape bakar. Tape bakar dan martabak mini. Nah, apa yang terjadi? Gara-gara tambah menu, ini bukan masalah tentang tambah martabak mini, atau tentang tape bakar, tapi kalau di bisnis Anda, kira-kira produk baru apa yang bisa Anda tambahkan di bisnis Anda, sehingga relevan, dan customer ternyata, oh iya, ternyata jual ini, ya. Jadi, beli. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi, Anda harus pikirkan kira-kira produk apa yang bisa Anda tambahkan, ya, di dalam bisnis Anda, sehingga bisa menambahkan atau membuat customer yang tadinya nggak kepikiran, eh, ternyata ada di sini, ya. Ya, udah beli. Gitu kan. Ada salah satu toko kue, toko bakery, begitu. Dia menjual masker, misalnya. Itu juga salah satu tambahan produk. Mungkin relevan. Relevannya karena mungkin yang beli kue itu, ataupun beli roti di sana, juga perlu beli masker, gitu kan. Itu juga bisa. Salah satu yang saya juga pernah jalankan adalah, saya menjual coklat di toko sepeda. Nah, kok relevan dari mana kan ini toko sepeda? Saya jual coklat. Iya. Karena gini, karena yang beli sepeda, kadang-kadang bannya harus di cek dan sebagainya, di servis, itu sambil menunggu enaknya makan coklat. Jadi, saya jual coklat di toko sepeda, dan ternyata penjualannya bagus. Karena orang senang juga datang ke sana, ya. Itu membuat jadi lebih rame. Itu nomor tiga. Strategi menambah produk. Tapi, masih relevan. Relevannya bisa jadi dengan bisnis yang ada jual, atau produk-produk yang ada jual, atau relevan dengan kondisi saat ini. Ya kan, mungkin kondisi saat ini, mungkin orang perlu masker dan sebagainya. Ya, itu. Itu Anda harus berpikir juga, ya. Nomor tiga. Nomor empat adalah, Anda harus melakukan marketing dengan lebih kencang. Ya, marketing dengan lebih gencar lagi. Karena semakin banyak Anda marketing, semakin orang lebih banyak tahu. Seharusnya begitu. Tapi, harusnya marketingnya efektif. Artinya, target marketnya tepat. Kalau Anda marketing hajar-hajaran, tapi target marketnya nggak tepat, siapapun Anda boleh target, ya nggak akan bisa kena juga, gitu kan. Jadi, harus analisa juga. Apakah target marketnya tepat, apa tidak? Apakah orang itu melihat, apa nggak? Nah, kalau misalnya bagus dan tepat, ada ukurannya, biasanya gitu kan. Jadi, ukurannya dari mana? Tadi, misalnya Anda pasang iklan, berapa persen yang respons. Dari yang respons, berapa persen yang nanya-nanya. Itu Anda lihat. Nah, ternyata misalnya bagus, gitu. Nah, itu gencarkan lagi, lebih banyak lagi. Misalnya story bagus di Instagram, ya udah tambah, gitu loh. IG Live bagus, tambah di situ. YouTube Video bagus, tambah lagi di situ. Apalagi, posting di Facebook, tambah lagi di situ kalau perlu. Pokoknya gencarkan lagi marketing Anda. Semakin lebih gencar lagi, tapi tertarget. Tapi spesifik target market yang tepat. Dan waktu-waktu yang pas, itu Anda gencarkan lagi. Karena semakin gencar marketingnya, semakin orang lebih banyak tahu. Semakin besar kemungkinan calon customer bisa jadi customer. Itu nomor empat. Nomor lima, Anda juga bisa inovasi atau upgrade produk Anda. Anda bisa inovasi dan upgrade produk Anda. Nah, contohnya gimana inovasi dan upgrade produk Anda? Salah satunya adalah, ya sekarang di kondisi COVID begini, dulu tadinya orang harusnya ketemu face to face. Kalau misalnya mengajar dan bimbingan dan sebagainya. Saya juga begitu ya. Mengajar dan bimbingan harusnya face to face ketemu klien. Tapi sekarang bisa online. Jadi bisa online coaching, online training, online learning, online business class, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Itu salah satu inovasi dan upgrade produk. Nah, ini bukan tentang online business learning atau online class dan sebagainya. Coba, kira-kira di bisnis Anda apa yang bisa diinovasikan? Apa yang bisa diupgrade? Salah satu yang dilakukan oleh Starbucks adalah, dia mengupgrade produknya, yaitu dengan botol. Jadi orang bisa beli, ya take away. Jadi nggak usah harus pakai gelas, pakai botol, jadi jual di supermarket dan sebagainya. Jadi kopinya dimasukin ke botol gitu loh. Itu kan lebih bisa gampang ya. Jadi orang bisa ngambil di manapun. Itu salah satu yang dilakukan oleh Starbucks ya. Coba, kira-kira di bisnis Anda inovasi produk apa atau upgrade produk bagaimana supaya Anda bisa mempunyai satu keunggulan lagi. Sehingga bisa dapetin customer. Oke, coba dipikirkan. Atau mungkin apa yang coba Anda pikirkan yang lebih kreatifnya? Upgrade apapun. Misalnya contoh, misalnya kalau Anda, misalnya contoh ya, Anda jualan kaos. Dan jualan kaos gitu kan. Nah, sekarang orang suka banyak di rumah. Jadi ya di rumah aja kebanyakan gitu kan. Nah, tapi di rumah aja kan orang bosen bajunya itu-itu aja. Bisa jadi Anda perbanyak, motif-motif dan desain-desain yang keren, tapi untuk baju rumah. Misalnya begitu. Baju rumah yang tadinya warnanya biasa-biasa. Maka sekarang saya coba bajunya begini, santai. Inovasi gitu kan. Biasanya kalau saya di YouTube kan suka pakai jas, pakai kemeja. Sekarang saya santai. Masalahnya bukan masalah bajunya, tapi masalahnya adalah sesuatu inovasi yang coba kita lakukan. Bisa lakukan berbeda begitu. Nah, itu adalah satu inovasi. Bisa jadi sekarang kita jual kaos. Kalau dulu jual kaos cuma mungkin molos-polos-polos motivnya dan sebagainya. Mungkin Anda sekarang lebih upgrade lagi. Lebih berbeda. Ya, itu. Coba pikirkan. Nomor lima. Nomor enam adalah inovasi dari bisnis model Anda. Inovasi dari bisnis model Anda. Ya, contohnya gimana? Inovasi bisnis model. Contohnya adalah misalnya Anda saat ini punya bisnis. Lalu Anda tunggu customer datang. Aduh, customer ini udah lama gak beli. Anda punya bisnis apalah, terserah Anda. Mau bisnis baju, fashion, apapun itu printing, apa segala printing baju dan sebagainya. Anda biasanya tunggu. Wah, biasanya ini customer-customer ini pada beli ke saya. Tapi karena situasi COVID dan sebagainya. Jadi mereka pada stop beli. Gara-gara mereka stop beli, ya saya omsetnya turun. Gara-gara omsetnya turun, ya saya juga jadi berat. Dan saya harus bayar supplier dan saya harus bayar customer. Harus bayar karyawan juga berat. Akhirnya beberapa saya harus terpaksa. Saya rumahkan, saya potong gaji dan sebagainya. Coba Anda pikirkan. Itu kan bisnis Anda berarti terlalu bergantung kepada customer. Betul ya? Customer gak beli, ya sudah. Nah, coba berpikir. Apakah Anda bisa menciptakan customer Anda sendiri tanpa harus bergantung dengan customer-customer lama? Coach, ngomong sih gampang. Memang ngomong sih gampang. Tapi coba pikirkan idenya. Saya juga berusaha. Kita sama-sama berusaha. Sama-sama berjuang. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan kolam kita sendiri? Kolam ikan kita sendiri? Berarti kita harus coba pikirkan. Misalnya contoh ya, tadi. Misalnya bisnisnya sablon lah gitu lah ya. Biasanya menunggu orang-orang tuh untuk pesen. Biasanya menunggu. Menunggu aja kita fokus produksi, bisa jalan bisnisnya. Sekarang kita pikirin bagaimana cara ngumpulin calon-calon customer? Ya sudah, kita bikin dulu. Kira-kira orang yang pengen bisnis sablon atau mungkin orang yang pengen punya bisnis kaos sendiri, bisa nggak kita kumpulkan jadi satu kolam? Ya sudah, kita bikin. Apakah Anda pengen punya bisnis sendiri? Ya, dengan flexible time, dengan Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Anda kalau mau, bisa masuk ke acara kami. Misalnya begitu. Anda kumpulkan di satu kolam Anda. Anda bikin zoom presentation seperti ini. Misalnya begitu kan, dengan calon-calon orang-orang yang pengen punya brand sendiri. Misalnya begitu kan, Anda misalnya bisnisnya sablon gitu. Contoh, ya tadinya Anda bisa supply aja ke customer-customer yang sudah ada. Tapi sekarang Anda bikin kolam sendiri. Termasuk Anda edukasi ke orang-orang yang belum kepikiran mau punya bisnis sendiri. Nah, dengan Anda punya satu kolam Anda ataupun satu funneling Anda, Anda bisa mulai edukasi ke mereka. Kalau Anda mau punya bisnis sendiri, ya coba bisnis-bisnis yang memang orang banyak pakai. Anda yang mulai edukasi sedikit dengan bisnis Anda. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang tadinya nggak kepikiran punya bisnis. Karena mereka mungkin ada beberapa yang dirumahkan atau mereka yang sudah tidak bekerja, pengen punya bisnis. Nah, kebetulan lihat di Google, lihat di iklan, ada kesempatan, opportunity bisa punya bisnis sendiri. Nah, ternyata itu Anda yang buat. Kan Anda bisa punya kolam sendiri. Nah, kalau Anda bingung bagaimana caranya, bisa hubungin tim kami. Saya bisa bantu Anda untuk membuat funnel marketing sehingga Anda bisa punya kolam ikan sendiri buat bisnis Anda sendiri. Jadi, Anda tidak tergantung dengan customer-customer yang tidak beli dan sebagainya. Anda punya market sendiri, Anda punya fans sendiri untuk perusahaan Anda, untuk bisnis Anda. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Salah satunya adalah Harley Davidson. Dia punya banyak fans dan punya banyak customer-customer yang jadi member. Kenapa tidak lakukan seperti itu di bisnis Anda? Nomor 6. Nomor 7. Ubah bisnis Anda. Nomor 7 adalah ubah bisnis Anda. Ini benar-benar totally change. Contoh, di Bandung. Di Bandung, Jalan Beraga. Itu jalan yang begitu heritage banget. Benar-benar, kalau ke sana itu ingat zaman Belanda deh. Pokoknya benar-benar jalannya jalan, jalan benar-benar, wah, ini deh heritage banget. Harus ke sana deh, kalau Anda ke Bandung. Saya bukan promosiin Bandung by the way, tapi ini adalah salah satu contoh nyata dan menurut saya keren banget. Tadinya di Jalan Beraga itu banyak toko baju, toko sepatu, toko kain, toko buku gitu ya. Macem-macem lah, toko oleh-oleh. Karena sekarang Beraga sudah berubah, banyak orang yang ke sana, santai-santai, ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya, berubahlah Jalan Beraga ini menjadi orang yang tempat nongkrong. Akhirnya kalau Anda jualan baju, jualan oleh-oleh, jualan apa, mungkin nggak terlalu, ya oke mulai lihat-lihat, tapi nggak beli gitu kan. Orang lebih baik, lebih belinya di online dan sebagainya. Tapi orang di sana penuh duduk, ngobrol, santai, menikmati suasana. Nah itu yang dicari. Nah, banyak toko-toko di sana, toko sepatu, toko baju, toko oleh-oleh, berubah jadi kafe. Setelah COVID ini, saya lihat ke sana, lebih dari 15 kafe baru muncul di jalan itu. Dan ternyata setiap kafe-nya juga cukup rame. Nah ini bener-bener ubah bisnisnya. Jadi bukan bisnis yang sepi, tapi ternyata, the way you change your business, karena Anda melihat perilaku customer yang berbeda, you look at the behavior of the customer, it's different. So that's why you change your business, bisa begitu. Nah, ada setuju strategi tadi, siapa tahu dari tujuh ini, Anda bisa terapkan, dan bukan siapa tahu, harusnya Anda bisa terapkan, dari tujuh ini, kira-kira yang mana yang paling relevan dengan bisnis Anda, tujuh-tujuhnya lebih bagus ya, tapi satu atau dua saja, kalau Anda fokuskan, saya yakin banget, pasti bisnis Anda semakin baik. Ya, saya ulang lagi, tujuh strategi supaya mengubah bisnis Anda yang sepi, jadi rame adalah, satu, analisa iklan Anda, atau analisa penawaran Anda. Kedua, cek tim sales Anda, bagaimana mereka, cara mereka menjual seperti apa, cek seberapa persen, keberhasilan mereka, mengkonversi dari calon customer ke customer. Tiga, tambah produk baru yang relevan, untuk bisnis Anda. Empat, marketing lebih gencar, kalau bisa tiga kali lipat, lebih gencar dari sekarang. Ya, tapi yang tertarget, yang betul, yang efektif ya. Nomor lima, inovasi atau upgrade produk Anda. Nomor enam, inovasi bisnis model Anda. Nomor tujuh, ubah bisnis Anda, kalau perlu. Ya, nah, semoga tips ini bisa membantu Anda, dan semoga bisnis Anda semakin sukses, semakin luar biasa. Tetap sehat selalu, tetap sukses, salam pengusaha.